Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Benka Ciavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Plus pasti dong, harus di subscribe LDI TV Jazakumlaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar barokah dan pandemi ini segera berakhir, amin Masih dalam dunia persatean nih Sobat Yamin Kali ini, saya berkesempatan mengunjungi sate kambing milik Pak Haji Bejo Yang terletak di jalan Raya Serpong, kilometer 10, nomor 18 F, Tangerang Namun tau gak Sobat, kalau sate Haji Bejo ini adalah cabang yang disolo loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Prima Putra dalam acara Yummy Food Kali ini, saya sedang berada di kota BSD Tangerang Nah, masih dalam dunia persatean Saya akan mencoba mengulik sate kambing milik Pak Haji Bejo Yang tentu akan menggugah selera Anda Dan saya akan mencoba untuk mempengaruhi alam bawah sadar Anda Untuk ikut mencicipi cita rasa dari sate kambing Pak Bejo ini Seperti apa perjalanan saya? Check it out! Assalamualaikum Mbak Saya mau pesen sate kambing Pak Bejo Di sini bezelernya apa Mbak? Kami di sini bezelernya ada sate bunto Ada garmas sama tengkel yang masak Garmas ini apa Mbak? Garmas itu sama kayak tongseng Tapi bedanya isiannya kami bakar dulu Kemudian dimasak kayak tongseng Oke deh, garmas ini satu, sate bunto satu sama tengkel yang masak satu Oke Oke, itu aja Mbak Jazza kubahiro Amin Dan tidak lupa nih Sobat Saya berkesempatan cicat langsung dengan pemilik sate Pak Haji Bejo Pak Budi nama sapaannya Menceritakan dan berbagi pengalamannya Bagaimana akhirnya dia berani membuka usaha di tengah pandemi Wah, memang benar ya Sobat Yami The show must go on Kita harus terus bergerak dan berinovasi Gimana Pak, kok bisa memutuskan bukaan di masa pandemi itu mungkin bisa diceritakan Pak? Iya Iya, karena saya berpikir gini Mas Prima Bahwa pandemi ini memang sebuah persoalan ya Memang sebuah katakanlah ini musibah Tetapi kita tentu tidak bisa berdiam diri di tengah musibah ini Kita juga harus melakukan suatu upaya begitu Nah, jadi bagaimana saya memanfaatkan pandemi ini Karena bagaimanapun yang namanya kebutuhan akan kuliner Itu saya melihatnya justru makin bertambah di tengah masa pandemi ini Maka saya melihat adanya kesempatan itu Ya, Mas Prima, ini udah pesen apa aja? Tadi saya udah pesen di kasir itu ada garmas Saya penasaran Pak sama garmas Terus ada sate buntel ya Sate buntel sama teglek maksa Oke Tinggal tunggu aja Pak Iya, nanti dinikmati Rasanya seperti apa Silahkan Bisa disampaikan kepada teman-teman ya Alhamdulillah, jazakumlahirah Amin Alhamdulillah, jazakumlahirah Amin Silahkan Saya tak mohon dulu dulu ya Siap Alhamdulillah Tahu gak Sobat Sate Pak Haji Bejo ini Merupakan sate kambing premium Yang diolah oleh alinya Karena apa? Bahan dan resep yang digunakan oleh sate Haji Bejo ini Disuplai langsung dari pusatnya di Solo loh Jadi, cita rasanya nendang dan benar-benar nampol Tak hanya itu Sate Pak Haji Bejo ini Menyediakan beragam olahan menu Di antaranya sate kambing Tengkleng masak Dan primadonanya adalah Sate buntel dan garmas Atau garang masak Wah, ini pesanan saya tadi ya Pak? Iya Apa aja nih Pak? Ini ada sate buntel Oke, sate buntel Ini ada tengkleng masak Tengkleng masak Sama ini ada garmas Garmas? Iya Oke 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 Mbak, jajah kilau hera Amin, kilaukan Oke Sobat Yami, Alhamdulillah Ini pesanan saya sudah datang di meja lengkap Ada sate buntel Ada garmas Terus ada tengkleng masak Sate kambing Saya cobain dulu ya Yang pertama ada garmas Kuah kental berpadu dengan rempah dari garmas ini Benar-benar mengunggah selera Dan bisa menambah imun loh Hmm, rasanya benar-benar mantul Mantap betul Tekstur dari dagingnya itu lembut Terus juga rempahnya berasa Dagingnya diolah dulu Dibakar dulu Baru kemudian dia dimasak Menggunakan wajan Jadi memang dua kali masak Oke Yang selanjutnya ini adalah tengkleng masak Dan biasanya Di warung-warung sate Itu Mereka menyajikan dengan dua piring double gini Bukan buat nambah ya Ini bukan Ini tempat buat buang sampah Atau menaruh tulangnya Nah Kita cobain dulu ya Dari tengkleng ini Kita pisahin dulu Jadi Selain dari rasa Aroma rempahnya juga sangat kuat Jadi Benar-benar Berasa Nah Ini yang bagian yang paling saya suka Yaitu bagian dari Tulang rusuk dan dagingnya Yang masih Banyak kayak gini Hmm Nah ini menu andalan dari Sate kami Pak Haji Bejo Yaitu sate buntel Kita tuang dulu Acarnya Hmm Jadi sate buntel ini Yang belum tau Ini adalah Sincang daging Dan Deroan Yang dipincang Agak setengah halus Gak terlalu halus Kemudian Cara masaknya Dari bakar Nah Bumunya Meresap Mulai dari yang di dalam Sampai keluar Kalau itu garing Jadi Terasa crispy Dan dalamnya Terasa banget Dari rempah-rempahnya Bagi teman-teman yang kangen Dengan cita rasa Sate Kasolo Bisa datang Di jalan Raya Serpong Nomor 18 Kilometer 10 Tangerang, Luantan Nah Mulut saya Di sate Haji Bejo Ini Sangat recommended banget Karena apa? Yang pertama Dia gak bawa perengus Kemudian juga Rempah dan bungunya Berasa kuat juga Kemudian Bisa di order Melalui online Karena mengingat Kondisi sedang PPKM Jadi bisa Order by online Eits Tapi jangan khawatir Bagi yang tidak makan Daging kambing Sate Pak Haji Bejo Ini juga menyediakan Menu lainnya Seperti sate ayam Nah Untuk mengembati Rasa kangen Sinta rasa Sate Kasolo ini Sobat Yami Bisa berkunjung langsung Kesini ya Bagi teman-teman Yang ingin Usaha UMKM Kulinernya Ingin kami liput Bisa menirimkan Di deskripsi Ke alamat Redaksi email kami Di bawah ini Tulis kritik dan saran Di comment section Jangan lupa Terus support dan dukung Channel LB TV Dengan cara like Comment dan share Share dan subscribe Saya Undiriri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairoh Telah menonton Jangan lupa like